Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ryo dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi nih, untuk sama-sama kita unboxing di channel ini ya. Coba kita baca dulu. Paket ini saya beli dari online shop Tokopedia, dari seller The Second Hand lagi. Jadi saya sudah beli dua kali dari seller ini sebelumnya, yaitu drone yang ada di sini. Link-nya. Saya puas dengan seller ini dari sisi pertama kali, kemasannya bagus ya selalu dia. Top lah. Dan kemudian kedua juga barangnya yang pertama itu saya beli, kondisinya juga bagus. Oke, kita tanpa banyak basah-basih lagi, langsung kita unboxing. Dan barang second yang saya beli kali ini adalah Rada. Sudah mulai kelihatan bentuknya. Ya, sebuah drone mini yang tipenya adalah atau mereknya Flytec RC Drone T21. Oke, drone ini menggunakan neon ya di sekelilingnya. Jadi, untuk propeller guard-nya telah menyatu dengan bodinya. Drone ini mengingatkan pada drone yang saya miliki, yaitu ini dia, drone GXD 532. Yang juga propeller guard-nya itu berupa lampu neon ya, drone UFO. Oke, kita lanjut dengan drone Flytec ini ya. Kita lihat di sampulnya, yang pertama kali sudah memiliki fungsi altitude hold ya. Yaitu dia bisa menjaga ketinggiannya secara otomatis. Kemudian frekuensi pengendaliannya menggunakan frekuensi 2,4 GHz standar. Kemudian ada headless mode-nya. Kemudian ada fitur 3D rolling atau flip, jungkir balik begitu. Selanjutnya ada fitur auto take off dan auto landing. Kemudian ini tertulis speed switch, artinya dia memiliki beberapa kecepatan. Dan one key return, yaitu dia kalau dipencet satu tombol tertentu dia akan kembali ke posisinya dia berangkat ya, mundur lah. Bukannya kembali seperti return home bukan, tapi hanya mundur. Dan yang terakhir ikonnya adalah breathing light. Oke, disini tertulis tipe nomor T21 made in China. Oke, begitu kemasannya sederhana. Tapi bagus, langsung saja kita buka. Drone ini saya beli murah ya, karena second seperti biasa. Saya spesialis reviewer barang bekas. Disini harganya saya cantumkan disini ya. Dan inilah dia drone-nya. Tradaaa. Oke. Wow, besar. Dibanding yang CX-D532 ini ya. Oke. Langsung saja kita lihat kelengkapannya ada apa saja. Langsung ditumpahin. Yang pertama kali biasa, user manual. Biasakan membaca buku petunjuk ketika Anda membeli sebuah produk elektronika baru ya. Oke, oke, oke. Walaupun biasanya untuk petunjuk manual drone itu semua standar ya. Tapi tetaplah membiasakan membaca buku manual ketika Anda baru membeli suatu peralatan elektronika baru ya. Oke, sebuah screwdriver atau obeng. Ini saya masih lengkap. Dapat propeller cadangannya empat buah. Dan empat buah terpasang ya. Sebuah USB charger untuk soket lossy biasa, standar. Dan kemudian kita buka. Ini dia drone-nya. Wow. Lumayan. Agak-agak berat untuk drone kecil ya. Kita langsung lihat dari atasnya. Saya sukanya drone yang antara propeller guard dengan bodi menyatu seperti ini adalah. Dia relatif aman ya untuk pemula ya. Jadi nabrak-nabrak dinding. Kita tidak perlu khawatir begitu ya. Kita lihat di bagian atasnya tertulis flytec. Kemudian ada saklar di bagian agak ke belakang. Ini kondisinya saya dapat sudah agak kotor ini. Perdebul. Nanti bisa dipersihkan dengan tisu basah mungkin. Oke. Kemudian ini yang versi tanpa kamera ya. Di depannya. Di bagian yang ada kamera atau lampu biasanya. Ini tersumbat seperti semacam karet. Kemudian keempat. Propeller terlindungi oleh propeller guard yang sudah menyatu dengan bodi. Di bagian depannya ada. Mungkin ini led. Ya. Berbentuk mata begini. Mata alien ya. Kemudian di sisi sampingnya biasa. Tidak ada apa-apa. Dan di sisi bawahnya kita bisa lihat. Pertama kali untuk kaki-kaki di setiap lengannya. Itu terbuat dari karet lunak seperti ini. Mungkin buat meredam saat mendarat ya. Jadi dia tidak mudah bergeser. Begitu. Lalu ini tempat baterainya. Dengan digeser ke belakang sepertinya. Dan diangkat ke atas. Baterai yang saya dapatkan. Sudah agak kembung sedikit. Ini tidak dilepas dari saat pengirimannya. Oke. Ukuran baterainya adalah. 3,7 volt. 450 mAh. Namun karena jenisnya. Lossi seperti ini. Relatif gampang didapat ya. Oke. Kita langsung coba hidupkan. Nanti aja deh. Kita review dulu lagi. Apalagi. Terakhir. Hanya remote. Ini remote-nya masih dikunci. Untuk tempat baterainya. Baterainya yang dibutuhkan adalah. Oh. Sudah dapat bonus dari. The Second Hand ya. Terima kasih The Second Hand. Jadi ini. Baterai yang dibutuhkan untuk remote-nya adalah. Tiga buah baterai berjenis triple A ya. Atau A3. Baterai kecil. Orang sering sebut sebagai baterai remote TV. Ya. Untuk remote-nya sederhana. Standar. Di mana di tengah ini adalah on-off. Kemudian. Di bahu sebelah kiri. Ini untuk speed. Speed 2. Speed 3. Kembali ke speed 1. Kemudian ini. Oh. Ini buat flip atau rolling ya. 3D. Kemudian. Untuk jajaran yang sebelah kanan dulu deh. Sebelah kanan ini. Ini untuk trimming maju. Trimming mundur. Kemudian ini trimming ke kiri. Ini trimming ke kanan. Untuk jajaran yang sebelah kiri. Yang paling atas adalah. Pemilihan headless mode. Kemudian bawahnya. Ini untuk. One key return. Atau otomatis mundur ke tempat. Ke arah. Dia berangkat. Dan nomor tiga dari atas. Ini adalah untuk foto dan video. Namun. Itu hanya berlaku untuk. Jenis drone ini yang mempunyai kamera ya. Dan yang paling bawah ini adalah. Untuk auto take off. Auto landing. Oke. Kita langsung coba aja gimana. Coba aja take off disini ya. Oke. Menarik ya. Menghidupkannya dengan cara. Menekan tahan sesaat. Oke. Kita. Tekan. Tahan sesaat. Oke. Dia akan clap clip. Menunggu binding dari remote nya. Oh ya. Perlu di binding. Dengan mengokang throttle ke atas ke bawah ya. Untuk reset gyroscope nya. Dengan ke bawah. Ketemu di tengah. Oke sip. Kita akan coba di ruang sebelah ya. Kita akan coba secara indoor dulu ya. Ini baterai sudah saya charge. Sudah saya pasang ke konektornya. Kemudian kita tutup. Compartment baterainya. Letakkan di tempat datar. Dengan arah hadap depan ke sana. Kemudian kita hidupkan. Power. Oke. Dia berclap clip. Hidupkan remote. Dan kita binding. Atas. Bawah. Oke. Untuk memastikan kestabilannya. Seperti biasa. Sebelum memulai. Kita kalibrasi. Gyroscope nya terlebih dulu. Untuk drone ini. Dengan mengarahkan kedua tuas. Ke bawah. Ketemu. Di bawah. Seperti ini. Oke. Sudah siap take off ya. Saya akan coba auto take off. Dengan yang ini. Ya. Dia langsung naik. Tapi ini cenderung ke sebelah kiri terus nih. Ya. Oh ya maaf ya. Ini rumah saya banyak berantakan barang-barang. Saya coba trimming ke kanan. Oke. Dia berhenti. Saya geserkan ke sini. Tengah. Oke. Naikin dikit lagi. Ada benang. Awas. Oke. Kita coba lihat kestabilannya dulu. Agak cenderung ke depan. Kita mundurin sedikit. Streaming nya. Oke. Lumayan stabil ya. Ini untuk rotasinya. Ingat yang bagian depan itu yang warna hijau ya. Untuk depan hijau. Orientasi belakang yang biru. Ini rotasi speed 1. Sekarang kita speed 2. Kita pindah. Rotasinya seperti ini. Langsung rotasi speed 3. Kembali ke speed 1. Ya. Lambat ya. Speed 2. Speed 2. Seperti ini terbangnya. Ini dia menggunakan fitur altitude hold ya. Jadi kita bisa lepas remote nya. Dia akan menjaga ketinggiannya secara otomatis. Kita coba keliling-keliling ya. Dapur. Enaknya drone seperti ini. Kita gak perlu khawatir ya. Untuk. Nabrak dinding ya. Dia tidak akan. Merusak. Ininya apa namanya. Propeller nya ya. Coba aja kita tes. Tes nabrak dinding. Tuh gak apa-apa. Oke. Dinding lagi. Dinding lagi. Oke. Cukup. Oke. Gimana kalau kita coba di ruang yang gelap ya. Saya coba matikan lampu. Ayo kesini. Saya matikan lampu disini. Oh gelap sekali. Oke. Bagus ya. Seperti UFO ya. Terus kedua. Di dalam ruangan. Seperti satu aja deh. Biar bisa menikmati gerakannya. Keren. 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 Lampu neon. Lampu neon yang terbang. Untuk gerakannya. Saya suka nih. Cukup presisi. Ya. Setelah dengan arah gerakan. Tuas-tuas yang kita. Atur ya. Maksud saya. Responsif begitu. Setiap. Tuas saya gerakan ke kiri. Dia langsung bergerak ke kiri. Dengan delay yang sangat singkat. Ini baterainya yang diberikan. Bukan baterai baru ya. Saya gak tau ini masih berapa lama bertahan. Sudah cukup ya. Dengan kegelapan ya. Saya gak bisa melihat. Maksud saya. Kalau akhirnya di kamera. Tidak bisa tertangkap secara. Utuh ya. Menabrak dinding. Saya mau hidupkan lampu. Karena. Saya mau hidupkan lampu. Oke. Itu belan-nya. Lampu dapur. Belum saya nyalakan. Biarin. Kita take off secara manual. Jadi kita arming motornya. Dengan menggerakan tuas. Menyebar. Kemudian kita angkat ke atas. Rotolnya. Ini terbang secara. Take off secara manual. Maksudnya ya. Oke. Baterainya udah mulai lemah. Oh iya. Dia udah mulai club clip ya. Oke. Mungkin demikian dulu aja. Untuk video kita kali ini ya. Untuk tes terbang di luar ruangannya. Kita akan coba di lain video aja. Supaya video ini gak kepanjangan. Jadi demikian aja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Ryo dari Salatiga. Mohon pamit. Sub indo by broth3rmax